Pernahkah kalian mendengar tentang mukjizat Rasulullah yang memancarkan petir? Pada suatu hari ketika Rasulullah hendak dibunuh oleh para musuh, terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuh beliau memancarkan petir yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun yang menyakiti aku, melainkan aku akan berdoa kepada Allah untuk membinasakannya dengan petir yang memancar dari tubuhku. Petir tersebut bukan hanya mengusir musuh, tapi juga membuktikan kekuasaan Allah dan perlindungannya terhadap Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Setelah kemenangan di Perang Khaibar, seorang wanita Yahudi menyajikan daging kambing yang telah diracun kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dan para sahabatnya. Saat hendak menyantap hidangan tersebut, Rasulullah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beliau bersabda, Tulang ini memberi tahuku bahwa ia beracun. Dengan segera Rasulullah menghentikan para sahabatnya untuk tidak memakan daging tersebut. Mukcizat ini menyelamatkan beliau dan para sahabat dari bahaya racun. Wanita yang menyajikan hidangan itu mengakui perbuatannya dengan tujuan membunuh Rasulullah. Namun, Allah melindungi Rasulnya dari bahaya. Inilah salah satu mukcizat yang menunjukkan kebesaran dan perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Di sudut pasar Madinah, ada seorang pengemis putah. Dia sering menghina Nabi Muhammad, menuduhnya tukang sihir dan pembohong. Namun, setiap pagi Nabi Muhammad datang menyuapinya makanan dengan lembut tanpa sepengetahuannya. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar menggantikan kebiasaan itu atas saran Aisyah. Saat Abu Bakar datang, pengemis itu merasakan perbedaan. Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Mendengar hal ini, pengemis itu menangis. Dia terkejut bahwa orang yang dia benci justru begitu mulia. Dengan hati yang penuh penyesalan, dia pun mengucap syahadat di hadapan Abu Bakar. Suatu hari, seorang pria mencari Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dan menemukannya sedang duduk sendirian. Pria itu mengucapkan salam dan duduk dengan tenang. Tak lama, datanglah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Semuanya dipersilakan duduk oleh Nabi. Rasulullah kemudian mengambil beberapa kerikil di tangannya. Ajaib. Kerikil itu bertasbih, memuji Allah, dan suara tasbihnya terdengar jelas oleh semua sahabat. Ketika kerikil itu berpindah ke tangan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kerikil-kerikil tersebut tetap bertasbih. Peristiwa luar biasa ini menunjukkan betapa alam semestapun memuji Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam sedang memberikan khutbah seorang pria datang dengan keluhan. Sudah lama tidak turun hujan dan Madinah mengalami kemarau yang berat. Pria itu memohon, Ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu agar hujan turun. Rasulullah pun melihat ke langit yang cerah, lalu berdoa memohon hujan. Seketika, awan-awan mulai berkumpul di langit. Hujan deras pun turun dengan cepat, mengisi parit-parit dan membasahi tanah yang kering. Hujan ini berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Ketika Jumaat berikutnya tiba, pria yang sama datang lagi meminta agar hujan dihentikan karena khawatir akan banjir. Rasulullah tersenyum mendengar permintaannya. Beliau berdoa lagi, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ajaibnya, awan pun terbelah, bergerak ke kanan dan kiri, sehingga hujan hanya turun di sekitar Madinah, sementara kota tetap kering. Rasulullah s.a.w. dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Beliau selalu menempatkan keadilan dan kesejahteraan umat di atas segalanya. Di era modern, prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah seperti keadilan, musyawarah, dan kasih sayang sangat relevan. Pemimpin yang baik harus mendengarkan, berdiskusi, dan memutuskan dengan adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kepemimpinan modern dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pemimpin yang adil dan bijaksana akan dihormati dan diikuti. Di bawah terik matahari Madinah, di Masjid Nabawi yang ramai, terdapat pohon kurma yang istimewa. Pada hari Jumat, ketika Nabi Muhammad s.a.w. berkhutbah, terdengar tangisan dari arah belakang. Ternyata pohon kurma di dekat mimbar menangis sedih. Nabi menghampiri dan bertanya, Mengapa kamu menangis? Pohon itu menjawab, Aku rindu suaramu dan nasihat bijakmu. Sebelumnya, Nabi selalu bersandar pada pohon ini saat khutbah. Ketika mimbar baru dibuat, pohon merasa kehilangan. Nabi pun memeluknya dan pohon tenang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa semua makhluk punya perasaan. Pohon itu mengajarkan kasih sayang dan pentingnya menjaga lingkungan. Rasulullah bersabda, Siapa yang membaca doa ini 80 kali pada hari Jumat, maka akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Ini adalah cara sederhana, namun mendalam. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunan, maka akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Allahumma soli ala muhammadinin nabiyil ummihi wa ala alihi wa subihi wa salim tasliman Rasakan kedamaian dan berkang saat Anda bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ingat hari Jumat ini, luangkan waktu untuk membaca sholawat ummih. Semoga kita semua diberkahi dan diampuni. Tahukah kamu salah satu keistimuaan Rasulullah sepanjang hidup tidak pernah istilam atau mimpi basal? Dalam Kitab Marokil, Ubudiyah Karya Syekh Nawawi al-Bantani, ada satu keistimuaan luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Beliau tidak pernah mengalami mimpi basal sepanjang hidupnya. Ini adalah salah satu dari banyak keistimuaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan sebagian umum manusia di bumi. Keistimuaan ini menunjukkan betapa istimuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, mari kita terus belajar dan mengenal lebih dekat sosok peladan kita ini. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sangat sederhana. Hanya terbuat dari tembok bata dengan atap daun kurma kering yang jatuh ke satu sisi. Di dalam rumah hanya ada satu ruang utama dan kamar tidur. Kasur dan bantal beliau terbuat dari kulit yang diisi serabut. Perabotan rumahnya juga sangat sederhana. Beliau tidur hanya beralaskan tikar dan di dinding rumahnya tidak ada hiasan atau tirai. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak menyukai hiasan dinding karena dianggap sebagai pemborosan dan dapat mendorong cinta dunia. Aisyah radiyallahu anhu pernah bercerita bahwa suatu saat ia menggantungkan permadani. Tetapi Rasulullah tidak menyukainya dan mencopotnya. Beliau berkata, Allah tidak memerintahkan kita untuk menghiasi ruangan dan tanah ini. Di bulan Syahwal, umat Islam mengenang peristiwa penting dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kita berbicara tentang wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah. Peristiwa duka ini terjadi pada tanggal 29 Syahwal, 10 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 632 Masehi. Ibrahim adalah putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dari istrinya, Maria al-Qibtiyah. Dilahirkan di Madinah, Ibrahim tumbuh di bawah kasih sayang orang tua yang mulia. Namun, takdir berkata lain, Ibrahim wafat pada usia yang sangat muda, sekitar 16 bulan. Kesedihan melanda Rasulullah dan keluarga beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, mata menangis, hati bersedih. Namun kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridoi oleh Allah. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Mari kita selalu mengingat pesan-pesan mulia dari Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam menunjukkan kasih sayangnya bahkan kepada seekor anjing? Saat Fathu Makkah, beliau memerintahkan pasukannya untuk melindungi seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya agar tidak terganggu oleh pasukan muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam juga pernah melihat seekor anjing dengan tanda besi panas di wajahnya dan merasa ibah. Beliau memerintahkan umat muslim untuk tidak menyiksa hewan. Beliau bersabda, Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang beliau. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk Allah. Raja Abraha dari Yaman yang mencoba menyerang Kaabah dengan pasukan gajah. Raja Abraha ingin menghancurkan Kaabah agar orang-orang beralih ke gereja yang ia bangun. Ia pun memimpin pasukan besar, termasuk beberapa gajah, menuju Mekah. Saat pasukan Abraha mendekati Kaabah, Allah mengirimkan burung ababil. Burung ini membawa batu-batu panas yang mereka jatuhkan ke pasukan gajah. Pasukan Abraha hancur lebur. Gajah-gajah pun berbalik arah dan melarikan diri. Raja Abraha sendiri terkena batu dan meninggal tak lama kemudian. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam melindungi Kaabah. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran, Surat Al-Fil. Inilah kisah Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Sebuah bukti nyata dari sejarah Islam yang menakjubkan. Peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad, Shalallahu alaihi wa s-salam, saat beliau berusia empat tahun. Dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, turun dari langit. Para malaikat kemudian membawa Rasulullah ke sebuah tempat yang tenang. Malaikat Jibril membaringkan Nabi dengan hati-hati, lalu membelah dada beliau dengan sangat lembut. Tidak ada rasa sakit atau penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa s-salam. Diambil dan dicuci dengan air zam-zam, air yang paling suci di dunia. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menyucikan hati Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa s-salam. Kehidupan Rasulullah Shalallahu alaihi wa s-salam selalu bersih, berakhlak mulia dan disukai oleh orang lain. Malaikat Jibril membelah dada beliau tepat di sisi yang menjadi objek setan dalam kalbu dikeluarkan sehingga beliau hidup dengan hati yang suci dan bersih. Saat perang khandak, Rasulullah Shalallahu alaihi wa s-salam dan para sahabat menggali parit tanpa henti. Rasulullah sudah tiga hari tidak makan dengan layak. Jabir bin Abdullah melihat kondisi Rasulullah dan bergegas pulang berkata kepada istrinya, Apa kita punya makanan? Mereka hanya punya secangkir gandum dan anak kambing kurus. Jabir menyembelih kambing dan memasaknya. Ia mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat untuk makan. Namun, Rasulullah mengajak seluruh sahabat. Ketika semua sahabat tiba, Rasulullah membuka tutup panci dan membagikan makanan. Ajaibnya, semua orang makan hingga kenyang dan masih ada sisa untuk Jabir dan istrinya. Ini adalah berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak mengasuh Rasulullah, Halimah As-Sa'diyah dilimpahkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad s.a.w. lahir di Makkah dan meskipun yatim, beliau dirawat penuh kasih oleh ibunya, Aminah. Muhammad kecil tumbuh di lingkungan pedesaan, belajar bahasa Arab murni dan hidup sederhana. Dalam tradisi Arab, bayi disusui oleh wanita badui. Halimah As-Sa'diyah, meski awalnya ragu, akhirnya membawa Nabi Muhammad s.a.w. ke rumahnya. Keputusan ini membawa berkah besar. Kehidupan mereka berubah drastis. Ternak mereka lebih subur dan menghasilkan susu melimpah. Keajaiban masa kecil Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kita banyak tentang keberkahan. 5 Mukjizat Luar Biasa Dari Nabi Muhammad s.a.w. 1. Al-Quran Mukjizat terbesar Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. 2. Membelah bulan Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan kebesaran Allah dengan membelah bulan sebagai tanda kenabiannya. 3. Mengalirkan air dari jari Ketika para sahabat kehausan, Nabi Muhammad s.a.w. membuat air mengalir dari jari-jari tangannya. 4. Makanan yang tidak habis Dalam beberapa kesempatan, makanan yang sedikit bisa mencukupi banyak orang karena mukjizat Nabi. 5. Unta berbicara Seekor unta datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan mengadu tentang perlakuan buruk dari pemiliknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk part 2. Selamat datang kembali. Ini dia lima mukjizat lainnya dari Nabi Muhammad s.a.w. 6. Pohon yang berjalan Sebuah pohon berjalan mendekati Nabi Muhammad s.a.w. sebagai bukti kenabiannya. 7. Menyembuhkan mata terluka Nabi Muhammad s.a.w. menyembuhkan mata sahabat yang terluka parah dalam peperangan. 8. Burung bersaksi Seekor burung merpati memberikan kesaksian bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah utusan Allah. 9. Menghilang dari pandangan musuh Dalam beberapa peristiwa, Nabi Muhammad s.a.w. dapat menghilang dari pandangan musuhnya. 10. Air memancar dari sumur yang kering Dengan doa Nabi, sumur yang kering kembali memancarkan air. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Like, komen, dan subscribe. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. yang membuat pohon berjalan? Dalam sebuah riwayat yang dicatat dalam kitab Al-Mustadraq oleh Imam Hakim, Diceritakan bahawa seorang badui Arab pernah meminta Rasulullah untuk menunjukkan mukjizatnya. Nabi lalu menunjuk pohon kurma dan bertanya kepada badui, Apakah jika aku memanggil kurma-kurma itu kehadapanku, engkau akan beriman? Badui menjawab, Ya, saya akan bersaksi. Rasulullah melambaikan tangannya dan seketika kurma-kurma itu rontok dan berjalan mendekati beliau. Badui yang melihat kejadian tersebut pun terpesona. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memerintahkan kurma-kurma itu untuk kembali ke tempat semula. Dengan melihat mukjizat tersebut, Badui langsung bersyahadat dan menjadi pengikut Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah S.A.W. selalu memakai pakaian yang sederhana, bukan dari kain halus atau mahal. Warna pakaian yang paling beliau sukai adalah putih. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, Pakailah pakaian yang berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih bagus, dan jadikan ia kain kafan bagi orang yang meninggal di antara kalian. Hadist, Riwayat, At-Tirmidzi. Kesederhanaan Rasulullah juga terlihat ketika Aisyah memperlihatkan kepada para sahabat. Pakaian beliau yang telah kumal dan sarung yang terbuat dari kain kasar. Aisyah berkata, Rasulullah S.A.W. dicabut ruhnya sewaktu memakai kedua pakaian ini. Itulah contoh kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian. Rasulullah S.A.W. tidak pernah menyimpan atau menumpuk harta untuk hari esok. Saat beliau wafat, hanya meninggalkan pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang disyadakahkan di jalan Allah S.W.T. Beliau mengajarkan agar umatnya tidak menimbun harta dan lebih senang memberi kepada orang yang membutuhkan. Menimbun harta hanya untuk dipuji dan disanjung adalah sesuatu yang dilarang. Dalam sebuah hadits, Aisyah R.A. meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Dunia merupakan tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, dan harta bagi orang yang tidak punya harta, dan orang yang tidak punya kebajikan akan menimbunnya. Hadist Riwayat Ahmad dan Bayhaki Halo teman-teman, mari kita simak perjalanan dagang Rasulullah S.A.W. yang penuh inspirasi. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke Syam, belajar negosiasi dan pasar. Dikenal sebagai Al-Amin, Nabi Muhammad selalu jujur dan dipercaya dalam berdagang. Pada usia 25, beliau memimpin kafilah dagang Khadijah, meningkatkan keuntungan dengan kejujuran dan keterampilannya. Nabi Muhammad selalu jujur tentang kualitas barang, tidak mengurangi takaran, dan memperlakukan pelanggan dengan hormat. Kejujuran dan kerja keras adalah kunci sukses yang diajarkan Nabi Muhammad, relevan hingga kini. Peristiwa Nabi Muhammad yang membelah bulan Dikisahkan Abu Jahal mengundang Habib Ibn Malik, Raja Syam, ke Makkah dengan belasan ribu pasukan berkuda. Saat tiba Habib bertanya tentang Nabi Muhammad, meskipun awalnya enggan, mereka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. adalah orang yang jujur, namun kini menyebarkan agama baru. Habib meminta bertemu Rasulullah. Ketika Rasulullah tiba bersama Abu Bakar dan Khadijah, Habib meminta mukjizat. Matahari terbenam, bulan terbelah, dan bersaksi atas kerasulan beliau. Rasulullah S.A.W. berdoa kepada Allah S.W.T. Jibril datang dan menyampaikan bahwa Allah akan menundukkan matahari dan bulan. Matahari terbenam, bulan purnama muncul, turun dan terbelah di hadapan Rasulullah. Bulan bersaksi atas kerasulan beliau, lalu kembali ke langit, dan matahari muncul kembali. Rasulullah S.A.W. tidak pernah menguap dalam hidupnya. Imam As-Suiti dalam kitab Al-Hasais Al-Kubra menyebutkan riwayat bahwa Nabi S.A.W. tidak pernah menguap sepanjang hayat. Riwayat ini ditahrik oleh Imam Al-Buhari dalam kitabnya, Al-Tarih, dan juga oleh Ibn Abi Sa'ibah dalam Musanafnya. Ibn Sadi juga meriwayatkan dari Yazid bin Al-Asam, bahwa Nabi Muhammad S.A.W. tidak pernah menguap sama sekali. Kristimuaan ini menunjukkan betapa luar biasanya Rasulullah S.A.W. sebagai manusia pilihan Allah. Rasulullah S.A.W. memiliki mukjizat mengeluarkan air dari selas-sela jari beliau. Pada suatu hari saat solat asyar, para sahabat Nabi sedang mencari air untuk berwudu, tapi mereka tidak menemukannya. Nabi Muhammad S.A.W. berada di sebuah tempat yang agak tinggi di dekat Masjid Nabawi. Kemudian, Nabi Muhammad S.A.W. memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah S.A., air secara mendadak memancar dari jari jemari beliau. Para sahabat yang berjumlah sekitar 300 orang berwudu dari air tersebut. Kisah lain terjadi dalam perjalanan Hudaibiyah. Para sahabat kehausan dan hanya ada sedikit air dalam kantong kulit Nabi. Nabi Muhammad S.A.W. memasukkan tangannya ke dalam kantong itu dan air memancar dari jari jemarinya. Semua sahabat yang berjumlah 1,500 orang pun bisa berwudu dan minum dari air itu. Seorang Yahudi menuduh seorang Muslim mencuri untanya membawa empat saksi palsu. Rasulullah S.A.W. hampir menghukum Muslim itu. Namun, Muslim tersebut berdoa dan meminta Rasulullah S.A.W. untuk bertanya langsung kepada unta. Dengan izin Allah, unta itu berkata, Aku milik Muslim ini, saksi-saksi itu palsu. Rasulullah S.A.W. bertanya, Apa amalmu? Muslim itu menjawab, Aku selalu membaca salawat untukmu 10 kali setiap malam. Rasulullah S.A.W. berkata, Kau selamat dari hukuman di dunia dan akhirat berkat salawatmu. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad S.A.W. dalam Perang Badar? Diriwayatkan, seorang sahabat bernama Katadah bin Nu'man terkena panah hingga bola matanya keluar dan bergelantung di pipinya. Para sahabat panik dan segera membawa Katadah kepada Rasulullah S.A.W. Dengan penuh kasih, Rasulullah memasukkan bola mata Katadah kembali ke tempatnya. Secara ajaib, mata Katadah langsung berfungsi kembali, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Sahabat-sahabatnya yang lain mulai rabun, tapi tidak Katadah. Mukjizat ini menunjukkan kebesaran Rasulullah S.A.W. sebagai utusan Allah. Rasulullah S.A.W. terkenal dengan kesederhanaannya. Beliau tidak pernah mengolesi roti dan daging dengan madu ketika makan, kecuali saat menjamu tamu. Sahabat Anas S.A.W. pernah bercerita tentang gaya makan Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya, Rasulullah S.A.W. dalam sarapan dan makan malamnya tidak pernah memadukan roti dengan daging, kecuali bila sedang menjamu tamu. Hadis Riwayat Tirmidzi Selain itu, Rasulullah S.A.W. juga tidak pernah makan roti ataupun daging hingga perutnya kenyang, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Malik bin Dinar S.A.W. Rasulullah S.A.W. tidak pernah makan roti atau daging sampai kenyang, kecuali jika sedang menjamu tamu. Hadis Riwayat Tirmidzi Tiga perang besar di zaman Rasulullah S.A.W. Perang Badar ini adalah perang pertama yang terjadi antara kaum Muslimin dan Quraish Mekah. Dengan pasukan Muslim hanya 313 orang, mereka berhasil mengalahkan seribu prajurit. Quraish Perang Uhud Setahun setelah Perang Badar, Perang Uhud terjadi. Dalam perang ini, sekitar 700 prajurit Muslim melawan 3,000 pasukan Quraish. Meskipun mengalami kekalahan, perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kaum Muslim. Perang Khandak Dikenal juga sebagai Perang Ahzab. Ini adalah perang di mana kaum Muslim menghadapi gabungan 100,000 pasukan dari berbagai suku. Strategi penggalian parit oleh Salman Al-Farisi menjadi kunci kemenangan. Keistimewaan hati Rasulullah yang tetap terjaga meskipun kedua matanya tertidur. Suatu waktu, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang tidurnya setelah sholat witil. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witil? Beliau menjawab, Betul, Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur. Akan, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Hadis Riwayat Balik Ini sejalan dengan apa yang beliau katakan, bahwa para Nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para Nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis Riwayat Al-Buhari Keistimewaan ini menunjukkan betapa luar biasanya Rasulullah S.A.W. sebagai utusan Allah. Terima kasih telah menonton!